. Didin Saifuddin, 41, anak dari Suharja, 70, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang kini dinyatakan hilang di Arafah, menceritakan keseharian keduanya saat berada di rumah, ditemui di desa Babakansari, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka. Didin mengaku saat ini dirinya sedang dirundung kesedihan, pasalnya, ia sering mengingat kebersamaan bersama sang ayah dalam segala aktivitas, apalagi, kata dia, perihal aktivitas pengobatan ayahnya ke rumah sakit, Didin lah yang sering. Mengantarnya, menurutnya, ada perasaan tak tega ketika ia harus melepas orang tuanya untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci, selain karena sudah tua, ayahnya yang mengidap penyakit dimensia atau linglung menjadi alasan. Kini, Didin dan keluarga hanya berharap ayahnya itu bisa segera ditemukan dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Dalam ikhtiar mengharapkan ayahnya kembali, Didin kerap menggelar pengajian di rumahnya setiap hari. Sebelumnya, Didin menceritakan bahwa pihak keluarga sudah mengetahui kabar kehilangan sang ayah sejak 12 hari lalu. Kabar itu didapat dari sang ibu sekaligus istri dari Suharja bernama Aat, 58, yang mendampinginya berangkat ibadah suci. Informasi dari sang ibu, jelas Didin. Sang ayah diketahui saat itu sedang berada di Padang Arafah selepas menunaikan ibadah armusna. Saat itu, Suharja sedang didampingi sang istri di sebuah toilet umum, namun keberadaannya tak diketahui beberapa saat setelah Aat keluar dari toilet. Sebelumnya, lanjut Didin, ia dan orang tuanya kerap berkomunikasi untuk sekadar menanyakan kabar. Disebut dia, bahwa sebelum kabar kehilangan ayahnya mencuat, peristiwa hilangnya sang ayah juga pernah terjadi. Didin pun tak menampik bahwa ayahnya selama 3 tahun terakhir sudah mengidap penyakit dimensia atau linglung. Dengan peristiwa yang dialami keluarganya saat ini, ia hanya bisa pasrah dan berharap ayahnya bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat. Itu beberapa hari, Pak Bapaknya hilang di Makawi, Pak? Bapak hilangnya bulan 12 hari. Kata-kata itu, karena kata emak, di itu, te, ngartasan bapak-kata saya hilang. Di WC, kemana asup, itu bapak keluar dari itu, eh, bapak tetos, masuknya di, emak tengah atasan di luar, kemana tetos hilang. Itu sedang di Arapah, Pak? Bapak di Padang Arapah. Sebelumnya enggak sering kontakan, Pak? Sering kontakan, tiap hari. Tidak banyak kabar di situ. Ya, saya kapan dari itu, di sini ke pokok rumah ada di sini, di sini ada di sini, di sini ada di sini, di sini itu, tapi jauh enggak kemana, apa-apa, 4 jam ini. Memang kembali saja, Pak Bapak-bapak sekali, 2 kali ya, sama sekali. kondisi bapaknya sekaya linglung itu sering lupa kayak punggung lupa terus kabar sekarang kondisi keluarga sehat saya yang tambah-abai tentek Mak tentek itu udah abdi Madan bisa ngadu akhir-akhir lembutnya gitu udah sedih setelah kaurang teks sedih sentai gitu udah bahwa kumadai ternyata meren lima meren takdir orang mereneng Bapak itu tuh disini sering mengadakan pengasian Pak setiap hari kalau hak-hak orang dari keluarga ditemukan aja ditemukan sampai ya bisa memenuhi kayaan sehat gitu ya Bapak anak gitu itu hari itu kali itu jempa pamun ngantar-ngantar gitu maka rumah sakit gitu itu ya jadi menurunkan menurunkan saya menurunkan ada kumadab dianggatkan gitu tahu bu anaknya gitu dah tadi binat ada dosnya atau binat itu saya 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 takdir itu kalau perjuangan Bapak untuk berangkat haji Pak apa gimana Pak apa ngumpulin uang sebelumnya gitu teh iya ngumpulin uang Bapaknya itu yang petani tadinya gitu iya ternak sapi gitu itu berapa lama Pak ngumpulin uang biar sampai berangkat haji Pak udah lama ya hampir tiga tahunan gitu 5 gitu saya keligus tadi ada ayam ayam makan haji gitu dan Bapaknya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati terima kasih Terima kasih.